Ferry Fadli adalah seorang bintang pemeran versi layar lebar dan juga pengisi suara serial Sandiwara Radio pada era delapan puluhan. Ferry Fadli sangat dikenal sebagai seorang daber pengisi suara Brahma Kumbara pada serial Sandiwara Radio Saur Sepu. Ferry Fadli memulai berkarya pada tahun 1973 saat itu ia mengikuti teater dan kemudian mulai menjadi pengisi suara komersil pada tahun 1976 hingga sampai pada saat ini. Ada pun Sandiwara Radio yang pernah disuarakan oleh Ferry Fadli. Berikut ini adalah judul-judulnya. Dalam serial Sandiwara Radio Saur Sepu menyuarakan sebagai Brahma Kumbara kemudian Tutur Tinular sebagai Arya Kamandanu. Selanjutnya Asmara di Tengah Bencana sebagai Jatmiko. Selanjutnya Raden Sukmojati sebagai Joko Singkur. Sabda Pandita Ratu sebagai Kameswara. Misteri Makrompang, Galang Gemilang, Mahabarata, Dasarata, Mahkota Mayangkara, Mantra Naga Bumi, Refanga, Kidung Keramat, Kaca Penggalang, Gelang-Gelang Sangkala. Rembulan Kayangan Rembulan Kayangan Ibuku Malang, Ibuku Sayang Pelangi di Atas Gelagah Wangi Misteri dari Gunung Merapi Naga Sasra Sabuk Inten Pelangi di Langit Singasari Peruntuhnya Sriwijaya Jejak-jejak Dosa Kembang Ayu Ambarwati Kembang Ayu Ambarwati Misteri Galau Tinular Titisan Sang Batari Wahyu Astabrata Kentabwana Karma Pana Badai Laut Selatan Petualangan Tanah Putih Pilar-pilar Asita Kala Sepasang Ular Naga di Satu Sara Sekar Kinanti Babat Parawali Pangeran Jaya Kusuma Tembang Darah Tembang Cinta Jakatirta Itulah merupakan serial Sandiwara Radio Yang pernah disuarakan oleh Ferry Fadli Dan Ferry Fadli ini Seringkali menjadi tokoh utama Dalam serial Sandiwara Radio tersebut Ada pun film yang pernah dibintangi oleh Ferry Fadli Ialah Bernapas Dalam Cinta Tayang pada tahun 1978 Berperan sebagai Andi Ana Maria Tayang pada tahun 1979 Brahma Manggala Tayang pada tahun 1988 Mengisi suara film Yakni Menentang Nafsu Tayang pada tahun 1999 Memburu Pencuri Mahkota Tayang pada tahun 2000 Pemberantas Narkotika Tayang pada tahun 2000 Beauty and Warrior Tayang pada tahun 2002 Itulah tadi Film-film yang pernah diperankan Dan juga pernah disuarakan oleh Ferry Fadli Tak hanya film dan serial Sandiwara Radio Dia juga main di beberapa film televisi Atau drama televisi Masih sebagai pengisi suara Tuanku Tambusai Tayang pada tahun 1991 Sebagai aktor Selanjutnya Singgah Zana Brahma Kumbara Asmara di ujung pedang Sebagai Brahma Kumbara Mengisi suara Brahma Kumbara Dalam FTV Pusaka Tahta 1996 Dan juga sebagai Brahma Kumbara Selanjutnya Singgah Zana Brahma Kumbara Episode Bukit Bunga Matahari Tayang pada tahun 1996 Mengisi suara Brahma Kumbara Kemudian Singgah Zana Brahma Kumbara Episode Balada Putra Mahkota Tayang pada tahun 1996 Mengisi suara Brahma Kumbara Singgah Zana Brahma Kumbara Episode Pangeran Madangkara Tayang pada tahun 1996 Mengisi suara Brahma Kumbara Ada pun pengisi suara Untuk sinetron Ialah Mahkota Majapahit Tayang pada tahun 1994 Sebagai Arya Kamandanu Singgah Zana Brahma Kumbara Tayang pada tahun 1995 Sampai pada tahun 1996 Mengisi suara Brahma Kumbara Mengisi suara Brahma Kumbara Selanjutnya Sinetron Tutur Dinular Versi tahun 1996 Sampai pada tahun 1997 Mengisi suara Arya Kamandanu Selanjutnya Misteri Gunung Merapi Sinetron yang tayang pada tahun 1998 Sembilan puluh delapan Mengisi suara Sembara Selanjutnya Angling Dharma Sinetron pada tahun 2000 Mengisi suara sebagai Prabu Angling Dharma Itulah tadi Seorang Ferry Fadli Yang dikenal sebagai Pengisi suara Atau seorang Daber Yang selalu Menjadi tokoh utama Baik dalam Sinetron Ataupun film Layar lebar Sinetron Nessuna Logite Prendi Masuk Prendi Habit Dependium ,